Oh my God, pagi-pagi bangun terus buka pintu, ternyata salju turun tadi malam. Oh, nai, 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 oh, lihat ya tuh, pemandangan kebun. Belakang di rumah jadi sedikit agak putih karena ada salju turun. Oh, nai, padahal baru beberapa hari lalu kita itu berjemur loh di sini, di kebun. Bisa merasakan panas matahari, bisa lay down, relax di kebun, tapi sekarang cuacanya dingin. Minus dua sekarang, and magnolia aku kasihan sekali dia kedinginan, kan? OMG, padahal dia kemarin berbunganya bagus sekali, kan? Aku kasih tau kalian, kan? Di Youtube aku yang kemarin itu, oh, kasihan deh magnolia-nya nih. Hmm, dan rumput-rumput hijaunya sekarang tertutup salju dia. Hmm, padahal udah bahagia sekali loh kita-kita itu, udah dapet panas, sudah bisa relaxing sedikit, ada matahari beberapa hari lalu. Oh, dan itu bunga apa, bukan bunga apa itu, pohon, cemara mininya. Oh, look, banyak salju di atasnya, kasihan dia itu. Hmm, ya beginilah kalau misalnya bulan April, cuaca apapun bisa terjadi kalau di Swiss gitu. Karena masih apa, kalau kita bilang tuh, pancaroba mungkin namanya ya. Jadi bisa berganti-ganti, nanti dingin, nanti panas, gitu. Eh, buat kita sih normal sih, cuma kan kadang-kadang karena kita hidup di negara dingin, jadikan mencari matahari terus tuh, karena jarang sekali matahari. Oh, ini juga apa, pohon buah kita, oh, look, itu sudah mau tumbuh dia bunganya, plamnya, pohon plam di kebun itu. Oh, kasihan kamu ya. Ya, kasihan sekali ya. Jadi beginilah kalau bulan April ya, sayang banget. Dan sekarang juga agak sedikit turun apa, salju tipis-tipis gitu. Ini pemandangan yang dari teras depan rumah nih kan, dingin-dingin semua di teras depan rumah itu ada juga apa, pohon, kalau kita bilang apa, pohon buah Maribel. Dia seperti plam juga, dan manis sekali. Ini beberapa hari yang lalu lagi berbunga lebat-lebatnya, dia cantik sekali. Sekarang tertutup salju semuanya, kasihan kan. Dan apa namanya, itu bunga-bunganya itu, putih bunganya itu sudah berbunga banyak, lebat sekali. Gitu, sekarang sih tidak kelihatan ya, karena tertutup salju dan apa, pohon anggur juga di belakang, itu tertutup salju juga, kasihan. Nah, ini dia putihnya nih, buah Maribel, kasihan sekali. Ya, begitulah kalau bulan April, cuaca apapun bisa terjadi di sini, gitu. Tuh putihnya tuh, kasihan banget. Ya, harus gimana lagi. Dan saat ini cuacanya masih, apa namanya, satu derajat, gitu kan. Tadi sempat minus dua, pagi-pagi pas, pas pagi-pagi sempat minus dua, sekarang sudah satu derajat. Ya, kita doakan saja ya, mudah-mudahan buah-buahanku aman. Tadi sempatnya, mudah-mudahan buah-buahanku aman. Tadi sempatnya, mudah-mudahan buah-buahanku aman.